Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana dan dua tersangka lainnya dalam kasus upaya swap di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Nila Kusuma dan juru kamera Hafiz Al-Rashid dari gedung KPK Jakarta. Nila, apa yang ingin digali KPK dalam pemeriksaan Dewi Suryana kali ini? Baiknya sih dan juga pemirsa memang pemeriksaan dari ketiga orang tersangka tersebut sebenarnya ini sudah hampir mencapai tahap akhir. Artinya tadi salah seorang kuasa hukum dari Cuhanda Islami ini menyatakan bahwa Mada Sukiada ini menyatakan bahwa sebentar lagi dalam waktu dekat berkas-berkas penyidikan dari ketiga orang tersangka ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Bengkulu. Dan pada pukul 2 siang nanti rencananya ketiga orang tersangka ini akan langsung dibawa ke Bengkulu untuk kemudian melimpahkan sambil menunggu berkas tersebut dilimpahkan dari penyidik kepada JPU selama 20 hari ke depan. Artinya rencananya sidang akan dilakukan sekitar dua minggu dari sekarang. Dimana sebelumnya untuk kita tahu bahwa ketiga orang tersangka kasus suap putusan perkara korupsi dana kegiatan rutin APBD tahun anggaran 2013-2014 di kota Bengkulu ini ini merupakan ada tiga orang yakni yang pertama adalah Hakim Anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana lalu ada Panitra Pengganti di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan yang juga ditetapkan sebagai tersangka lalu ada seorang PNS yang bernama Syohadatul Islami yang diduga ia merupakan pihak pemberi. Ada pun suap untuk Dewi dan Hendra ini diduga terkait dengan penanganan perkara dengan terdakwa Wilson dan diduga komitmen fee yang diterima oleh keduanya ini sebesar 125 juta rupiah. Jadi memang ini merupakan pemeriksaan terakhir dari ketiga orang tersangka tersebut di KPK karena setelah ini berkasnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu dan mereka akan melaksanakan persidangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu pada dua minggu ke depan.